Audio Jungle Eh bunda, hari ini Una mau bacain buku Little Abid Yang judulnya I Love About Texture Jadi di buku ini Menceritakan Abid yang sedang main Ke pantai bersama ayah Kak Kim Nah disana Abid belajar Berbagai macam tekstur Kita siapin ya Bahan-bahannya Ada gambar pengin Polos, ada gunting Lem dan juga kapas Anak-anak paling senang Kalau udah abis dibacain buku Langsung praktek Mau bikin pengin kapas Pertama Teteh Ula disuruh gunting-gunting dulu Dia paling senang nih Disuruh gunting-gunting Ternyata melatih motorik halus juga ya Selain melatih indra perabahnya Anak-anak Untuk mengenal tekstur Nah sekarang Kita tempelkan Kapasnya Di badan pinglinnya Nah Ayah bunda Stimulasi indra perabah ini Akan menghubungkan Saraf-saraf Di otak anak Yang akan digunakan Untuk proses perkembangan Selanjutnya Wah Lalu Selain nempel-nempel yang kayak gini Banyak kok permainan Sensory Play Bisa main air Bisa main sesuatu yang lunak Rasat Keras Lengket Licin Panas Atau dingin pun Bisa Banyak deh Ide bermain Sensory lainnya Meski kelihatannya sederhana Tapi Sensory Play ini Punya banyak manfaat Yang luar biasa Buat anak-anak kita Loh Ayah bunda Pertama Dia bisa mengembangkan Imajinasi anak-anak Bisa lewat Play Doh Lewat pasir Nah Mereka Seperti terpancing nih Mau bikin apa ya Dari Play Doh Dari pasir Nah Terus Lalu Bisa mengembangkan Saraf Untuk kemampuan Bahasa dan kuasa kata anak Lalu Bisa juga Mengembangkan Rasa empati Nah Supaya Kalau misalnya nih Lagi main beras Nggak dibuang-buang Kayak gitu Lalu Menstimulasi hormon dopamin Yang membuat anak-anak Merasa tenang dan nyaman Makin seneng deh Main sama ayah bunda Tuh Kita raba-raba ya Ternyata Bentuknya Lembut Halus Dan lengket juga Lemnya Nah Ayo ayah bunda Udah punya ide belum Buat main sensory play Bersama anak-anak Di rumah Oh ya Jangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.